Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi kepada para pegawai di lingkungan Setjen DPR RI terkait pentingnya metode kearsipan agar menghasilkan arsip sebagai sumber data dan alat bukti autentik yang utuh dan terpercaya. Kepala Bidang Arsip dan Museum Setjen DPR RI, Lili Trisna Ningsih mengatakan, perlu ada pembelajaran tentang pentingnya arsip sebagai alat bukti hukum yang dapat meningkatkan kinerja pegawai Setjen DPR RI. Penanganan kearsipan penting disebarluaskan kepada para pegawai agar sumber data lebih terintegrasi dan menghasilkan dokumen negara yang mampu dipertanggungjawabkan. Ya sesuai dengan kaedah kearsipan tentunya dan hal ini kan belum terpublish ya kepada seluruh pegawai di Setjen DPR RI dan inilah harapan kita Bidang Armus Pusdatin ini mengadakan sosialisasi ini. Penjelasan mengenai pentingnya kearsipan ditekankan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Andri Widarno yang menyatakan keselamatan dokumen yang utuh dan autentik harus menjadi perhatian terutama dalam sistem perkantoran yang tidak berbasis manajemen arsip sehingga dokumen lebih tertata rapi dan mudah untuk diakses. Perekaman, pendokumentasian itu untuk mengamankan seluruh aktivitas para pimpinan, seluruh aktivitas lembaga. Jadi perlu diberikan akses secara khusus tapi juga dilengkapi dengan kode etik agar apa yang sudah di tangan para pendokumentasi ini tidak mudah dipocorkan. Jadi punya tanggung jawab, punya kode etik hanya kepada yang berhak saja. Naomi dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan.